Sedikitnya 30 bocah dari Sekolah Sepak Bola Bangkalan Soccer Akademi BSA kelompok usia 11 tahun dan KU 12 tahun akan berlaga di turnamen berskala internasional bertajub JSA International NFDP Master Open di JSA Arena Setia Alam Selangor, Malaysia pada 12 Juni 2024. Bagi puluhan bocah asal bangkalan Madura berlaga di turnamen luar negeri bersama BSA merupakan pengalaman pertama bagi mereka. Untuk informasi lebih lengkapnya akan dilaporkan Rekan Ahmad Faisal, wartawan Harian Surya untuk Anda. Rekan Ahmad Faisal silakan informasi lebih lengkapnya. Baik Rekan Mestina, Tribuner, semangat bangkalan untuk Indonesia menggelora dalam sanubari 30 bocah Kabupaten Bangkalan Madura. Puluhan siswa sekolah sepak bola bangkalan soccer akademi atau BSA itu saat ini sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti Turnamen Sepak Bola Berskala Internasional JSA International NFDP Master Open di JSA Arena Setia Alam Selangor, Malaysia selama 2 hari mulai tanggal 1 hingga 2 Juni 2024 mendatang bagi bocah-bocah BSA mengikuti turnamen sepak bola di ruang negeri merupakan pengalaman pertama. Semangat membawa nama bangkalan dan Indonesia tergambar dalam sesi latihan yang dijelar di lapangan sepak bola SMP Negeri 1 Socah pada Minggu 13 Mei 2024 sore kemarin. Bocah-bocah itu melahap setiap sesi latihan yang diarahkan para pelatih BSA sebelum nantinya bertolak dari Surabaya menuju Malaysia pada 31 Mei 2024 mendatang seorang siswa BSA, kelompok umur 11 tahun, Usaki Ashraf, menyatakan dirinya bersama tim BSA Seramental telah siap menghadapi tim-tim akademi sepak bola di Asia Tenggara. Ia bahkan mengaku senang dalam kesempatan bertanding ke Malaysia untuk dijadikan pengalaman pertama yang luar biasa. Tribuner selain BSA, sekolah sepak bola tanah air yang turut ambil bagian dalam turnamen Asia Tenggara itu adalah Borneo FC Akademi Sekolah Sepak Bola Pulp Bapan Atas 31 Indonesia yang terpusat di Palangkaraya, Kalimatan Tengah. Pendiri Bangkalan Soekat Akademi Imam Syahfini menjelaskan dalam turnamen Selangor Open National Football di blog program itu, BSA menurutkan dua kelompok usia 11 tahun dan 12 tahun. Imam mengatakan sebuah kehormatan bagi BSA bisa ambil bagian dalam turnamen di Malaysia untuk menambah pengalaman bertanding sekaligus menumbuh kembangkan mental bertanding para siswa BSA. Tribuner BSA sejak didirikan pada 7 Juli 2018 di Bangkalan Silang telah tergabung dalam komunitas pembinaan sepak bola usia dini se-Asia Tenggara sehingga ketika mendapatkan undangan dalam turnamen itu BSA serta para wali siswa tidak menyanyikan kesempatan tersebut sekedar diketahui kurikulum kepelatihan BSA berbasis perpaduan ilmu pengetahuan teknologi mengikuti pergembangan sepak bola modern serta polesan tangan dingin para pelatih sepak bola berlisensi D dan C Asian Football Confederation atau AFC hingga saat ini sedikitnya 11 siswa bertalenta sukses diorbitkan BSA diantaranya Arief Rahman yang bergabung dengan Madura United Muhammad Arief Rahman bergabung dengan Bayangkara FC usia 15 Radafa Stefano Sima di Bayangkara FC U13 serta Rafaya di Bayangkara FC U14 tahun terakhir Tribuner siswa BSA Alfian Sukron 17 tahun warga Keluaran Kraton Ketua Bangkalan mewakili Jawa Timur dalam seleksi pemain timnas U17 World Cup di tahun 2023 PJ Bupati Bangkalan Arief M.E.D. memberikan hubungan penuh kepada para siswa pelatih, wali siswa serta jajaran pengurus BSA dalam mengikuti turnamen di Selangor, Malaysia Kabupaten Bangkalan saat ini disampaikan Arief M.E.D. menyumbang talenta pesepak bola untuk Indonesia Bangkalan hadir di Selangor, Malaysia mewakili Indonesia Arief juga mengapresiasi para pengurus dan pelatih BSA yang tanpa lelah dan tanpa bantuan dari PEMDA Bangkalan dalam buaya mencari dididik-didik untuk kemudian dididik berlatih sepak bola demikian rekan ikina dari Bangkalan dan pelatih melaporkan Terima kasih Rekan Ahmad Faisal wartawan harian suri atas laporan dari Anda selamat bertugas kembali Rekan Pemirsa kami tampilkan wancar wartawan lapangan kami bersama siswa BSA Zaki Asrof dan Kenzi Zafran kemudian pendiri BSA Imam Syafi'i dan P.J. Bupati Bangkalan Arief M.E.D. Dek, gimana? Siap nggak main di Malaysia? Siap Senang nggak? Senang Pengalaman yang luar biasa untuk saya dari Malaysia Usia berapa tahun? Main Di Selangor Di Selangor Kapan berangkat? Ngeran Jatuhu 1 Angkat dari Surabaya ke Malaysia Ini latihan persiapannya? Ini latihan persiapan ke Malaysia Sebuah kehormatan bahwa Bangkalan Soekar Akademi ini bisa mengikuti turnamen yang berskala internasional yang nanti akan dilaksanakan di Selangor, Malaysia Kita di Ekonomi ini ikut di kelompok usia 11 dan 12 tahun Laksananya nanti Ekonomi itu sendiri dilaksanakan tanggal 1 sampai dengan 2 Alhamdulillah, saya terima kasih sekali pada pengurus-pengurus BSA Bangkalan Soekar Akademi Dan terus tanpa lelah Dan tanpa bantuan dari Pemda Terus mencari duit-duit muda Dididik untuk berlatih sepak bola Bahkan saya juga bersyukur Dia tetap bertahan di Bangkalan Pesertanya dari Sidoarjo Mojokerto Yang rela subuh-subuh berangkat ke sini Untuk latihan sepak bola Dengan orang datang ke Bangkalan ini kan Memutar ekonomi Saya terima kasih kepada BSA Dia tidak hanya melatih orang berapa talenta sepak bola Tapi juga meningkatkan ekonomi Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal Menjadi Indonesia Sekitarnya Terima kasih kerana menonton! Terima kasih.